Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Yang sangat membahagiakan Pada bulan Mei yang sangat berkah ini Bagi anda KPM PKH dan BIPI Inti pada hari ini Dan ini terkait update pencairan bantuan sosial Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Pencairan PKH dan BIPI Inti Maupun pencairan bonus tambahan Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat PKH dan BIPI Inti Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Perlu diketahui bersama update pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BIPI Inti tahap keempat Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Itu keterangannya sekarang di data 6NG Di prediksi sudah ada sebagian KPM yang sudah masuk SP2D Dan sudah berhasil cek rekening prediksinya Dan ini artinya proses pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga Maupun BIPI Inti tahap keempat Benar-benar masih sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan secara bertahap di berbagai daerah Bagi Anda KPM PKH dan BIPI Inti Yang merasa ketika sudah dicek datanya secara online Keterangannya sudah berubah Anda Maupun keterangannya sudah SP2D Ini siap-siap kategori KPM PKH dan BIPI Inti ini Yang dalam waktu dekat akan segera cair Bantuan PKH tahap ketiga Maupun BIPI Inti tahap keempat Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Kemudian untuk proses pencairan bantuan sosial tambahan Berupa bansos pangan Berupa beras 10 kg Untuk alokasi bulan Mei tahun 2024 Ini terpantau di berbagai daerah Juga sudah mulai disalurkan Tambahan beras 10 kg Untuk alokasi bulan Mei Seberat 10 kg Surat undangan di berbagai daerah Ini sudah mulai dibagikan Bagi Anda KPM PKH dan BIPI Inti Yang merasa sudah ada informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Untuk mengecek Khusus kategori KPM PKH dan BIPI Inti Inilah yang pada hari ini Sudah bisa dicek Siapa tahu rejeki sudah ada saldo bantuan yang masuk Ini terpantau ada KPM yang sudah cair Bantuan sosialnya Baik PKH maupun BIPI Inti Dan bonus tambahan beras 10 kg Yang pertama terpantau kali ini PKH sudah cair pada bulan Mei ini KPM ini cair senilai 150 ribu rupiah Ini merupakan pencairan PKH validasi by system Susulan yang baru cair Bantuannya di bulan Mei ini Kemudian Untuk bantuan BIPI Inti KPM ini berkomentar seperti ini Info BIPI Inti Murni Alokasi Mei Janjuni KKS Bank Mandiri Sudah ada saldonya Ada saldo masuk senilai 400 ribu rupiah Kemudian selanjutnya Kali ini Untuk bantuan PKH Juga sudah ada yang sudah terpantau cair Di kartu KKS Bank BRI Cair senilai 650 ribu rupiah Ini merupakan pencairan PKH Tahap susulan Bagi yang belum cair kemarin Baru dicairkan di bulan Mei ini Kemudian selanjutnya Untuk bantuan tambahan beras 10 kg Untuk tahap kelima Alokasi bulan Mei Bulog sudah diambil Bantuannya untuk di daerah Bintara Bekasi Barat Alhamdulillah Untuk wilayah Bintara Bekasi Barat Ini surat undangan Bantuan tambahan beras 10 kg Sudah mulai dibagikan secara bertahap Saya ucapkan selamat Bagi para KPM Yang sudah cair bantuannya Pada hari ini 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 Bagi yang peduli